Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel XLBS Langsung saja teman-teman, kali ini saya sudah mempunyai sebuah LXL yang terproteksi dengan sebuah password Jadi kita disini tidak bisa mengubah, mengedit file ini Salah satu tanda file terproteksi adalah pada menu tab ini banyak fungsi disable atau tidak bisa di klik Untuk bisa mengubah atau mengedit file ini harus menggunakan sebuah password yang sudah dibuat sebelumnya Kemudian bagaimana kalau kita lupa password atau kita sudah lama tidak membukanya atau ingin mengedit file tersebut Caranya sangat mudah sekali Disini saya sudah mempunyai sebuah script coding yang sudah saya buat Jadi kita akan melakukan sebuah perintah ke XL agar dia dapat melakukan unproteksi melalui script ini Kalian bisa copy script ini di deskripsi ya Langsung saja kita copy scriptnya Ctrl plus A atau bisa manual Klik kanan, pilih copy Kemudian tekan file Excel option Kemudian di bar populer Kita contreng atau enablekan show developer tab in ribbon Kalau sudah kita pilih ok Nah disini sudah muncul sebuah tab developernya Kemudian kita pilih visual basic Setelah muncul seperti ini Kita pilih insert Kemudian modul Kemudian kita langsung Pastelkan script yang sudah kita copy tadi Caranya klik kanan Kemudian pilih paste Kalau sudah kita pilih run Kemudian run sub Atau user form Kita tunggu beberapa detik Sampai loadingnya hilang ya Setelah proses running selesai Langsung saja kita close Dan kita coba edit Apakah sudah bisa berhasil atau belum Ya sudah berhasil Dan bisa di edit Kita lihat di menu tabnya Apakah dia sudah enable lagi Ya sudah terbuka lagi Oke sekian video tutorialnya Dari saya Semoga bermanfaat Apabila ada yang mau bertanya Atau mau dibuatkan tutorial Excel Yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Salam sukses Belajar Excel Mudah dan menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa